Kamu tahu kalau Pokemon itu monster? Jelas dong, tapi bukan monster yang sangat menyeramkan. Mereka jauh dari kata seram. Bahkan aku pikir mereka terlihat seperti boneka daripada monster. Tapi, meskipun mereka tampak imut, mengemaskan, dan unyu-unyu, mereka punya desain yang sebenarnya sangat gelap. Mungkin karena penggambaran mereka yang terlalu friendly ya, kita pun nggak menyadari seberapa gelap desainnya. Tapi kalau aku memperlihatkan beberapa Pokemon ini, kamu mungkin sadar bahwa mereka menyembunyikan kegelapan dalam keimutan. Meskipun tidak seluruhnya dijelaskan, tapi ya beberapa Pokemon berada pada kondisi yang tidak lazim, yang berarti hidup mereka terhubung dalam satu tubuh yang sama. Maksudku ya bukan Pokemon kembar siam ya, tapi Pokemon yang kalau dipisahkan mereka akan menjadi Pokemon berbeda. Yang mending langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Slow Bro Kebodohan dan loyonya desain Slowbro menutupi sesuatu yang ia bawa dalam kehidupannya. Secara story, evolusi ini mampu kembali ke slowpoke saat cangkang Sheldr terlepas dari tubuhnya. Tapi evolusi ini juga terjadi karena Sheldr menggigit bagian tubuhnya. Nah, yang menjadi Pokemon berbeda adalah cangkang tersebut. Jelas bahwa sebenarnya cangkang ini adalah Pokemon berbeda. Ini jauh dan sulit dimengerti untuk kembali menjadi Sheldr. Makanya dalam Pokemon Beta, memang ada Pokemon ini yang dinamai Turban, cangkang evolusi dari slowpoke dan Sheldr. Seandainya sang pengembang memahami buatannya, tidak masalah bagi Turban untuk menjadi Pokemon berbeda, daripada hanya sebagai penghias saja ya kan? Kenggaskan Di sini pun tanpa aku beritahu, kamu mungkin akan menyadari siapa yang berbeda dari Pokemon ini. Dalam satu keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Tetapi kenggaskan yang dikategorikan sebagai parents Pokemon, benar-benar adalah single parents. Benar-benar tanpa suami dan membawa anaknya dalam kantong. Memang di dunia Pokemon, perkawinan terjadi atas dasar kesamaan grup telur mereka. Tapi ya, tidakkah ini aneh saat seutuhnya telur mengeluarkan ibu dan anak dalam satu waktu? Seandainya pengembang game memahami keinginan penggemar, mudah saja melepaskan anaknya menjadi Pokemon berbeda dan menjadi pra-evolusinya. Karena itu akan jauh lebih manis dan nyambung dari apa yang kita lihat. Kombi Kombi pada dasarnya adalah Pokemon lebah dalam sarang yang terbang dalam tiga tubuh satu kesatuan. Apa-apa mereka harus melewati segalanya dalam kebersamaan yang tak terpisahkan. Untuk keberuntungan tertentu, ya, trainer dapat merevolusikan mereka menjadi best big queen. Jelas banget ini adalah ratu lebah. Tapi, untuk mendapatkan evolusi ini, kamu memerlukan kombi betina. Dan jumlah kombi betina sendiri lebih rendah dari kombi jantan. Jadi jelas tidak mudah mendapatkan mereka di alam liar dengan presentasi yang sedikit. Ya, coba bayangkan saja, kombi yang memiliki tubuh paling sempurna itu memisah dari dua kombi lainnya. Karena ini perbedaan jantan dan betina juga. Itu jelas akan menjadi Pokemon kombi spesies betina. Dan mempermudah pencarian daripada digabungkan. Censi Aku mengambil Censi sebagai contoh untuk keluarganya. Pokemon ini sangat amat unik dan bagus banget soal pertahanan. Ada satu bagian dalam diri Censi yang dari awal aku pun sebenarnya selalu bertanya-tanya tentang hal tersebut. Pokemon pada dasarnya dikatakan berkembang biak dalam bentuk telur. Tak peduli apapun bentuknya, dalam game semua akan terlahir dari telur. Maka lihatlah Censi yang selalu bertelur dengan cepat setiap harinya. Dalam Pokédex, telur ini terkenal enak dan banyak nutrisinya. Dan semua orang dan Pokemon suka sama telurnya. Tapi, telur ini sebenarnya kalau diteorikan bisa menetas dan mengeluarkan Pokemon. Yang bisa saja Pokemon yang bahkan bisa jadi adalah Pokemon jenis baru. Mewile Kehidupan Mewile pada dasarnya adalah Sweet Body Psycho. Melihatnya dari depan akan menatap keimutan. Sebaliknya, melihatnya dari belakang akan menatap kengerian. Mewile punya indera dan organ yang lengkap dari depan. Ia bisa menjalankan kehidupan ya selayaknya Pokemon biasa. Tetapi, selain mulut dari depan tempat ia memasukkan sebagian sumber kehidupan, ia juga punya mulut yang juga merupakan rambut palsu di kepalanya. Mulut ini bahkan lebih kuat dari tubuh Mewile itu sendiri. Sehingga jika ini dilepaskan, akan ada Pokemon lain yang lebih seram dari kesatuannya bersama Mewile. Wabafet Pokemon ini sejujurnya sangat unik. Bahkan anime Pokemon pun tak menyianyikan kehadirannya. Dan membuat Wabafet jauh lebih populer dari Pokemon generasi 2 lainnya. Kita bisa melihat Wabafet menikmati kehidupannya di luar gua bersama tim Broket. Ia terlihat tidak terlalu masalah. Karena memang Pokemon ini cukup jinak kalau tidak diganggu. Apalagi kalau sampai mengganggu ekor hitam bermata 2-nya. Sekali Destiny Bond ya musuh auto lockout dari dunia. Wabafet sendiri kenyataannya takut cahaya. Itu dikarenakan ekornya adalah bagian vital dari tubuhnya. Ekor ini jika saja dipisahkan, pasti akan menjadi Pokemon berbeda. Karena ia meminjam tubuh Wabafet yang licin. Pokemon Legendary bertopeng ini memang biasa saja. Tetaplah menjadi diri sendiri dan tidak peduli cemoh penggemar. Kalau tanpa topeng, ia tampak jauh lebih manis. Ini membuat ia jauh lebih segar dan sesuai dengan tubuhnya. Tapi, Pokemon ini memiliki beberapa topeng yang bisa ia gunakan. Topeng ini juga nantinya akan membuat ia mendapatkan tipe berbeda. Coba kalian perhatikan saat ia menggunakan topeng. Ogre pun kelihatan seperti Pokemon berbeda dan terlihat seperti evolusi. Karena memang topeng-topeng tersebut punya bentuk wajah yang berbeda jauh dari wajah Orgepon. Ini seperti Ogre pun membuat topeng dari wajah Pokemon yang belum diketahui. Cherubi Langsung ke inti. Cherubi memiliki kepala kecil di belakangnya. Kepala ini adalah bagian terenak dari dirinya. Bagian yang menjadi incaran banyak predator. Bagian yang harus menjalani kehidupannya dalam pergerakan Cherubi utama. Semuanya terlihat menyedihkan. Cherubi dapat memiliki evolusi dan evolusi tersebut memiliki dua bentuk. Lepaskan Cherubi di belakang untuk menghasilkan Pokemon baru namun tetap berkerabat dekat dengan Cherubi. Daripada membiarkan ia mengalami hari yang menyedihkan. Sinisca Beberapa Pokemon terinspirasi dari benda mati. Menciptakan kesan aneh tapi juga unik dalam satu waktu. Tak peduli benda apapun itu, kalau dieksekusi dengan tepat akan menjadi Pokemon yang menarik. Sinisca dan keluarga serta kembarannya sejujurnya mendapatkan dua inspirasi. Mereka umumnya adalah roh atau hantu yang memiliki kekuatan selayaknya sebuah teh. Memasuki mangkok dan stopless sehingga menyembunyikan tubuh hantu mereka. Nah, semisal kita melihat Sinisca, kita akan melihat tua Pokemon dalam satu tubuh. Kenapa? Karena mangkok yang ia gunakan sebenarnya bisa saja merupakan Pokemon berbeda. Aplin Mungkin ini adalah kandidat yang terdengar ngawur. Biar bagaimanapun juga, Aplin hanyalah Pokemon naga yang bersembunyi dalam buah apel. Tidak ada yang salah dan kamu mungkin tidak akan terlalu peduli. Tapi, Pokemon benar-benar tidak konsisten dalam beberapa hal. Buah-buahan di dunia Pokemon umumnya dinamai berry. Dimana bentuknya meniru buah asli tapi dirubah sedikit demi menciptakan buah fantasi. Kenyataannya, penggunaan buah asli pada desain Pokemon membuat mereka terlihat berbeda. Aplin memakan buah apel. Tapi apel tidak ada di dunia Pokemon. Dan adanya cuma lepa berry. Membuat apel tersebut bisa menjadi Pokemon berbeda berkedok buah. Dan itulah beberapa Pokemon di tubuh Pokemon lain. Ini hanyalah sebuah pendapat dan didampingi teori ya. Jangan terlalu serius. Baiklah sampai disini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.